Hai dan untuk langkah pertama kita rebus dulu ayamnya kita memakai ayam bagian dada untuk pengerebusan memakan waktu kurang lebih 30 menit ya kita ngerebusnya dah apa kita ngerebus nggak pakai apa-apa yang ayam suwir dulu-dulu kan kita pakai serai yang ini nggak usah cuman nanti kita tambah esen Oke sambil menunggu kita merebusnya ini masa kita bikin bahan-bahan atau campuran-campuran yang lain masul ya eh sambil menunggu kita bikin campurannya lain biar untuk mempersingat waktu oke untuk langkah pertamanya kita pecahkan telurnya lalu kita ambil kuningnya aja karena yang bagian putihnya nggak kita pakai kita buang aja yang putihnya kita hanya perlu yang bagian dan kuningnya aja oke Masro Halo kita masukkan ke wadah sebelum kocok kita kasih bahan-bahan dulu kita tambahkan Ajinomoto atau micin sasa boleh juga masak Ajinomoto boleh sasa boleh segini saja mas bro oke cukup sedikit saja paling sekitar 1 sendok teh setengah sendok teh karena telurnya cuma satu saja lalu kita kocok-kocok oke kocok sampai merata ini termasuk bisa dibilang umpan generasi micin kedua mas lo oke setelah merata kita tengok daging ayamnya dulu ya karena dari tadi kurang lebih sudah ada setengah jam kalau sudah masak kita angkat dulu lalu kita dinginkan dulu oke mas bro ternyata ayamnya sudah masak kita angkat dulu oh ya jangan lupa matikan kompor oke karena tadi sudah kurang lebih setengah jam sambil kita menunggu ayam yang dingin kita lanjutkan meraci untuk bahan-bahan yang lainnya mas bro ya oke lanjut oke mas bro setelah sambil kita menunggu ayam yang dingin kita tambahkan kita tambahkan esen katil ayam mas bro ya sebanyak 1 2 3 4 5 5 tetes mas bro jangan terlalu banyak kalau terlalu banyak nanti ikannya bisa pusing kita aduk-aduk lagi atau dikocok-kocok lagi sampai merata mas bro ya ini untuk telurnya bisa menggunakan telur bebek bisa juga bisa juga menggunakan telur ayam tapi yang paling direkomendasikan yaitu telur ayam mas bro ya eh maksudnya telur bebek mas bro maklumlah efek haus mas bro ya jadi ngomongnya salah-salah terus oke setelah tercampur dengan rata saatnya saatnya kita suwir-suwir ayamnya tadi ini mas bro masih panas mas bro kita dinginkan dulu harus sama langsung aja kita masuk disini mas bro kalau untuk ukuran besar tergantung selera ya tidak ada ketentuan khusus yang penting nyaman aja sama kawan-kawan semua jadi tidak harus ditentukan seberapa besar atau seberapa kecil yang penting kawan-kawan nyaman memakainya dan umpan ini aromanya berbau amis dengan wangi mas bro ya jadi paduan amis dengan wangi katilayu membuat alele itu pasti kelepak-kelepak kalau jumpa dengan umpan mas bro untuk banyaknya dagingnya kita sesuaikan dengan jumlah telurnya kalau telurnya banyak dibanyakan juga dagingnya kalau terlalu dikit dagingnya dikit aja nanti kalau kebanyakan daging aromanya gak mau lengket ke ayam oke mas bro cukup sekian aja untuk pembuatan umpan ayam suwir terbaru dari saya Tri Jangrik bos semoga umpan ini bisa bermanfaat dan kawan-kawan semua gak bonjos lagi selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap mas bro wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba